Musik 55 ABK Asia Tenggara di Pelabuhan Ikan Fukang Taitung Jumat ini mendapatkan kunjungan dan pesta kuliner dari para siswa SMA Junyi yang sekaligus juga menghayati kehidupan para ABK ini. Para ABK menikmati kuliner dan bernyanyi lagu Indonesia, kebersamaan yang bahagia. Meninggalkan kampung halaman untuk bekerja keras di Taiwan, meskipun berpenghasilan cukup baik, tapi mayoritas harus tinggal di kapal. Para ABK berharap, usai bekerja mereka bisa punya tempat tinggal. Kantor imigrasi mengatakan, masalah kehidupan para ABK di Taiwan dibantu oleh petugas menerjemah. Kalau menyangkut masalah kontrak kerja, maka dibicarakan secara baik-baik antara majikan dan ABK-nya. Para atlet Taiwan sudah bersiap menuju pesta olahraga Asia di Jakarta 18 Agustus. Tsai Tsemin, peraih perunggu Usu, Lai Powen, peraih medali emas, sudah siap ke Jakarta. Selain Usu, Taiwan juga berpeluang di Panahan. Regu para atlet sudah mulai berlatihan intensif di pusat pelatihan nasional. Upacara pengangkatan sumpah Jumat sore telah dimeriahkan oleh Kuo Sing Chun, atlet angkat besi putri pemegang rekor dunia. Tahun ini para atlet sangat optimis untuk ciptakan prestasi unggul. Komisi olahraga masih mengevaluasi berapa medali yang akan diraih. Direncanakan ada enam ratusan atlet berpartisipasi, berharap semangat rekor unggul Universiade Taipei 2017 bisa berlanjut. Ketua Pakatan Harapan, Tun Dr. Mahathir Mohamad, kamis malam, dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-7 oleh Yang Dipertuan Agung Sultan Mohamad di Istana Negara Kuala Lumpur. Saya, Mahathir bin Mohamad, setelah dilantik memegang jawatan Perdana Menteri. Dr. Mahathir yang pernah berkuasa 22 tahun adalah pemimpin tertua sedunia, 15 tahun kemudian menjadi Perdana Menteri Malaysia untuk kedua kalinya. Dr. Mahathir Mohamad berjanji akan segera menutup kerugian khas negara akibat korupsi mantan Perdana Menteri Najib Razak sebesar 700 juta dolar Amerika. Ia juga akan mengevaluasi kembali hubungan perdagangan dengan Tiongkok, terutama jalan kereta api di pesisir timur. Namun tidak akan menolak inisiatif satu sabuk dan satu jalan atau obor Tiongkok. Dr. Mahathir juga menjanjikan kemungkinan gerasi untuk Anwar Ibrahim agar secepatnya bisa kembali ke kancah politik.